Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'udzubillah, Bismillah, Alhamdulillah Allahumma salli ala syaidina Muhammad wa'ala alih syaidina Muhammad Izin bertanya Buya Maaf, kalau pertanyaannya kurang sopan Gimana caranya untuk memantapkan niat dalam hati untuk ber jihad keluar dari pusat riba Kadang tersirat dalam hati ada perasaan Allah yang dijalankan untuk keluar dari pusat riba, dua tahun berjalan saya juga mau jual aset pengen keluar dari pusat riba nyatanya belum laku-laku untuk dijual, kan itu minta doanya dari Buya sama Jemaah juga, mudah-mudahan aset yang saya mau jual cepat laku, amin ya Allah, ya Allah, amin pertanyaan yang kedua kenapa riba itu diharamkan dulu perasaan saya waktu menjalankan atau meminjam uang ke bank saling menguntungkan nyatanya Allah dalam Al-Quran berfirman riba itu haram minta penjelasannya terima kasih atas waktunya wabilahi topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh indahnya syariat Islam kenapa riba diharamkan karena riba itu maka kalau bicara riba itu bukan harus ada kerugian yang jelas riba itu haram karena sudah disebutkan haram ada riba yang tidak dirugikan tapi haram akan tapi riba ini kalau dibuka itu luar biasa jadi senjata yang luar biasa bagi si kaya untuk mencekik kesempatan dalam kesempitan jadi kalau ada orang fakir ngutang seneng dia hmm lumayan ini akan ditambah duit terus dan berkembang akhirnya hidup tidak indah karena orang sangat orang butuh sangat banyak sehingga langsung dipangkas oleh Islam dalam irama tolong menolong jangan sampai ada sesuatu yang lebih di sana karena ini adalah pembuka kejahatan buat kamu sehingga dalam utang apa kata Al-Quran jika anda meminjamkan kepada seseorang orang tidak akan pinjam kepada anda kecuali karena hajat karena dia karena hajat di saat dia tidak mampu tidak boleh anda memaksa dia untuk membalikan utang karena anda pada dasarnya meminjamkan karena Allah lalu apa dia tidak mampu bayar Anda diperintahkan untuk memberikan tempo karena apa menghindari mencekik saudaranya sehingga bahasa anda sendiri dari dulu anda tahu lintah darat itu siapa ya orang yang seperti itu bahasanya pun serem tapi orang memang kadang-kadang yang serem-serem sekarang kan jadi tantangan itu sebetulnya itu sebenarnya karena posisi anda posisi seseorang daging nyaman maka dia oke-oke saja coba yang tercepit itu anda jangan artinya anda ini terima kasih pertanyaan yang bagus sekali bagi anda harapan buya adalah anda ingin hijrah bukan karena tercepit makanya kami berharap kepada anda berhijrahlah selagi anda di atas anda tidak ada kerugian anda tidak ada ini wah hijrah itu baru istimewa tapi ada orang hijrahnya setelah kecepit ya tidak ada masalah masih diperkesempatan Allah-Allah hijrah istimewa yang nasibnya adalah sudah begitu ada orang kecepit malah nambah lagi saya ingin di jembit lagi di gencat lagi itulah orang jatuh ketika tangga tangganya besi karat gitu nah ini jadi terima kasih anda baik sekali masya Allah jadi begitu karena memang pertama kalau keharapan jangan ditanya kenapanya selagi Allah mengharamkan pasti ada sesuatu yang cuma hikmahnya tapi sandaran keyakinan kita bukan karena ini mungkin ada berkata ini saya enjoy saja kok saya jual beli amanah saya pinjam-pinjam hal-hal riba tidak ada masalah tidak orang ngomong begitu ya kan kalau sudah menentang Allah akan dihukum oleh Allah suatu ketika nanti jadi larangan dari Allah tidaknya kita yakin itu sebagai larangan tidak pernah tahu misalnya kenapa babi diharamkan setelah itu ditemukan masalah ini tidak bukan karena itu bukan karena ada cacing pita bukan karena itu karena haram sudah seperti halnya dalam pernikahan kenapa nikah dengan saudara dengan adik aku gak boleh jangan bertanya kan saya perempuan juga saya ini kan dulu kan ada pernikahan inset dalam dulu orang-orang dulu kan yang ada gak usah banyak dilarang sudah tapi dia cantik saya ganteng saya baik biar harta ayah ibu saya gak kemana-mana bisa saja Allah saya begitu kan tidak selagi diharamkan oleh syariat tentu ada di balik itu sesuatu yang yang agung patuh dengan syariat ribah haram sudah harga mati jangan kemudian setelah itu ribah bisa saja orang usah dengan ribah di saat darurat cuman sekarang orang main diri darurat dikit-dikit jadikan darurat darurat ini kan masalah lagi akhirnya gak keluar ribah anda istimewa anda ingin keluar baik sekarang kita kita balik ini pertanyaan kedua jangan didahulukan dulu anda sudah yakin ribah haram sudah jangan banyak tanya kalau anda ingin tobat kalau anda masih tanya lagi gak akan tobat nanti bahaya ini anda tidak usah boleh tanya kenapa ribah haram sudah saya mau hijrah sebab kalau anda mau hijrah kemudian anda dibisiki ribah haram anda balik lagi tidak jadi hijrah ngapain juga saya hijrah pastikan sudah anda akan hijrah dan insyaallah anda sukses lihat hari ini setelah ini hati anda akan tenang kemudian untuk hijrah hijrah itu kembalilah anda berpikir tentang masa dulu anda waktu kecil anda punya apa dilahirkan tanpa seholai benang di baju anda anda gak punya apa-apa dan sebagainya Allah beri ibu yang baik lalu merawat anda pakai baju Allah beri ayah yang baik terus-terus terus-terus maksudnya apa cara hidup yang dirubah cara hidup dulu yang dirubah yang ingin hijrah jangan bicara tentang hijrah anda dulu anda ubah cara hidup anda mungkin waktu itu anda seorang pengusaha besar dan sebagainya biasa makan di resto terus setiap hari setiap minggu dua kali tiga kali jangan harus anda berani beramat bersama saya besok jalan bareng-bareng kita ke kebun mana kita liwat bersama yang sangat sederhana coba sayur kecipir sama kacang panjang kelapa diparut ditabur garam sedikit kemudian dikasih telur ikan asin diatasnya kemudian hanya satu tungku saja sama panci satu nasi beras sama air agak banyak sedikit kemudian setelah itu kalau sudah airnya mulai habis berarti mulai matang namanya nasi liwat ditumpangi diatasnya tadi cipir yang dipotong-potong sama kacang panjang kasak kol sedikit sama taruh diatasnya saya menghilang memakan pagi-pagi ini kemudian setelah itu kita pergilah kita ngobrol di kebun sana melihat keadaan pondok setelah itu balik lagi kita balik apalagi ada intipnya saya ingin saya pegang begini kayak umik saya dulu intip intip saya begini itu rasanya jadi gurih enak banget dengan intip sudah kenyang itu adalah habis itu kita sendawan alhamdulillah lalu tidak tidur hidup itu sederhana usah pusing-pusing yang repot diri kita sendiri bikin repot harus pakai mobil ini harus pakai gini harus pakai baju merek ini harus pakai kenapa? mereknya kayak kain kafan sama dengan anda sama nanti matinya main kafan mereknya dan sebesar apapun dunia yang kita raih tetap akan kita tinggalkan maka jangan sampai di saat kita di uji Allah dengan kekurangan tersiksa dengan itu semuanya kan kebodohan kita maka di sana banyak orang bahagia jujur ada enggak orang bahagia yang enggak punya apa-apa? kita melihat orang di kampung itu subhanallah dia itu gaji sehari untuk makan sehari tapi kayak kalau ngobrol kayak enggak habis-habis beritanya sampai kita mikir ngomong apa saja sih sampai domi sampai dorong-dorongan sama suaminya yang banyak duitnya itu di bandara 2 jam enggak ngobrol main hp masing-masing keindahan itu adalah dari hati yang menerima dengan apa yang Allah berikan jadi pertama kau pengen hijrah rubah cara hidup anda kalau di sini belum dirubah anda akan semakin tersiksa nanti setan akan berisik, balik aja lah lagi rumah ngontrak tidak ada masalah, memang kita semuanya bukan ngontrak dibinjam segede apa pun rumah itu akan kalau anda berpikir, kalau anda buang, anda di kereta api mau buang kemana kaca itu yang anda buang kira-kira barang angkat ada suruh milih, barang murah, harus anda buang yang murah, ini ada pokoknya harus dibuang ke sana kalau tidak buang nanti kamu akan ditembak ada roti harga 10 ribu ada jam 200 ribu ada handpain 1 juta, pilih mana pokoknya buang yang paling mau, buang ditinggal kenapa? kalau yang saya tinggal yang mahal ya, kalau jam sama, kalau rumahnya gede itu kan mati ditinggal, mesti nyesel gede rumahnya, kalau kecil ngontrak, kita balik sama yang punya berpikir, cuman kan kita punya hawa nafsu, kita punya hawa nafsu rumah gede dan sebagainya maksudnya kita berpikir, cara hidup seperti itu, hidup yang dirubah enggak usah gengsi dah kita pakai baju anda beli di Mekah sana baju ternyata duatan tegal gubuk jahitannya orang cerbon ibaratnya begitulah jadinya biasakan dengan sederhanaan itu membantu anda untuk tobat jangan gengsi dengan baju sederhana dengan motor Allah indah yang menjadikan mulia tadi kita sebutkan Abu Hurarah melarat tapi tidak pernah dia rendah Imam Nawawi melarat Sayyidina Imam Ali bagaimana seorang yang sangat mulia diambil menantuk Rasulullah dia punya kerjaan diantara kerjaannya adalah nurunkan kormah tukang naik bohon kelapa kalau disini Allah tapi apakah orang mulia ada? tidak dan setelah itu insya Allah yang bakar dulu dengan bisnis insya Allah anda akan berjaya setelah ini istiqomah cara hidup yang perlu dirubah keyakinan riba adalah haram cara hidup yang akan dirubah anda hijrah begitu mudahnya dan fahamkan berdasarkan kerabatan saudara siapapun yang dirilukan oleh Allah untuk hijrah biarpun belum sempurna maka dia telah dimasukkan ke wilayah aman oleh Allah SWT wa'ala 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 wa'ala